Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam pemirsa bertemu lagi bersama saya Hera Wati Munte Pemirsa beberapa menit ke depan kami akan menyampaikan informasi berita-berita terkini dari Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara dan isu-isu yang lagi tren di tengah masyarakat Pemirsa, hari perdana pelaksanaan pekan kris nasional tahun 2023 yang dijadwalkan selama 7 hari Mulai 14 Agustus sampai dengan 20 Agustus 2023 Kepala Perwakilan Bank Indonesia Pematang Siantar Muka Robin turun langsung ke pusat pebelanjaan sujuya, ramayana dan homedia Pekan kris yang dilaksanakan serentak secara nasional tersebut BI Pematang Siantar mengganding beberapa departemen store menggelar promo belanja kemerdekaan pakai kris untuk meningkatkan pengguna kris Pembayaran 6 tunai lebih cepat, mudah, aman dan andal Dengan belanja minimal 200 ribu rupiah Bayar pakai kris di sujuya, ramayana mendapat promo minyak goreng kemasan 2 liter Sementara belanja di homedia mendapat pocor 50 ribu rupiah bagi 100 pelanggan pertama dan ditambah sopunik dari Bank Indonesia untuk 5 pelanggan pertama Mbak Diyah ini ada, tadi sudah belanja pakai kris ya? Pakai kris, sudah lama pakai kris? Udah lama, lebih gampang? Bukan, ada di masa, karena kan keluar kan bawa hensur Jadi turun kemana-mana itu langsung Lebih mudah, lebih simpel ya? Iya, tadi kirain mau pakai kris Oh, gitu Udah, berapa lama pakai kris? Udah lama ya, biasanya perlu belanja di mana kalau pakai kris? Tahun ini, Pak Tahun ini, ya Gimana, Pak, apanya dengan penggunaan kris ini? Di school station, Pak Oh, gitu ya? Di Jeko Oh, sering, Pak Iya, sering Sudia juga sering Apa manfaatnya kris? Lebih simpel, Pak Tanpa pakai uang cash Oh, lebih simpel Lebih aman, ya? Lebih aman Oh, gitu ya Kira-kira besok belanja lagi gak ini? Belanja lah, langganan setuju ya Oke, kris Jangan lupa ya, ini pekan kris nasional 2023 ya Dengan progen Indonesia Aku makan, siapa? Oke Biasa masih tahu teman-teman ya, ya, Bu, ya? Namanya siapa, Bu? Isabella Nainggolan Tambahan, kasih setelah kali beranjak 200 Ini dari Balu Indonesia ada tambahan 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 ya? Iya, tambahan Sedikit, kalau belum tahu, udah berapa lama pakai kris? Udah sering sih, Bu Udah sering, ya? Tapi, udah hanya di CA yang lain-lain Oh, pakai mobile banking yang lain? Oke Apa yang dirasakan dengan memakai kris ini? Oh, kota Asianta Dengan di kris apa tadi? Mio Mio, baik Oke, baik Terima kasih Kalau rata-rata pakai kris, kalau nongki, kalau kemana-mana, rata-rata pakai kris Oh, gitu Garang kris Kalau misalnya belanja-belanja di pasar gitu, udah ada yang pakai menerima kris nggak? Ada? Kalau di pasar Oh, belum Jadi untuk belanja-belanja di toko-toko gitu ya? Apa namanya, deh? Mana siapa? Grecia Pakai kris Mbak, udah berapa lama pakai kris? Udah lama dari ulari Gimana manfaatnya penggunaan kris? Mudah berkansaksi Mudah berkansaksi, ya? Artinya nggak takut bilang lah ya? Udah aman ya Aman, tidak aku bawa uangnya Yang penting apinya tetap dipegang ya? Iya, iya, iya Wah, belanja 200 ribu hadir, 200 ribu cukup ini apa itu? Dari mana siapa? Tevani Kira sini, Kak, timurnya nggak bayar? Iya Kantevani Dari mana? Ya, siapa? 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 Apa kesan-kesannya pakai kris, Kakak? Betul, karena ada hadir aja, Kakak? Lebih praktis aja, kirim juga, Kakak, namanya-namanya, karena banyak promo Kira-kira besok pakai kris lagi nggak? Iya Oke, anak Kak, besok, udah berapa lama? Dapat hadir lagi nih Udah berapa lama menggunakan ini? Udah 3 tahun lah ya, sejak pandemi Iya, oh gitu ya Tadi krisnya ada di permubang apa atau pakai aktivasi apa? Oh, CVC Di salah-salah kunjungan di 3 lokasi pusat perbelanjaan yang cukup ramai Di kota Pematang Siantar Kepala Perwakilan Bank Indonesia Pematang Siantar Muka Rubin kepada media mengatakan Dilaksanakannya pekan kris ini untuk meningkatkan transaksi digital dan asumsi evaluasi masyarakat tentang transaksi nasional Khususnya di wilayah kerja BI Pematang Siantar Meliputi wilayah Sisi Batas Labuhan, Siantar, Simalungun, Batu Barak, Asahan, Tanjung Balai, dan Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan Baik, terima kasih hari ini mulai tanggal 14 sampai dengan nanti ya minggu ini ya terutama Bank Indonesia di seluruh Indonesia kita menyelenggarakan amatnya pekan kris nasional Tujuannya tentunya untuk lebih menyebarluaskan penggunaan transaksi digital ini ya kepada masyarakat luas Dan tentunya dari beberapa yang kita lakukan tadi mevaluasi, monitor secara langsung Menunjukkan betapa antusiasnya masyarakat terkait penggunaan transaksi digital ini ya Kalau selama ini kita tahunya transaksi digital oleh anak-anak muda rupanya tadi juga sudah meluas kepada para ibu-ibu rumah tangga Kemudian juga mereka-mereka yang tadi transaksi di supermarket maupun di tempat-tempat yang lain Sudah terbiasa menggunakan kris dan ini saya kira positif dan ini tentunya dari kelebihan transaksi digital ini akan mendukung Apa namanya transaksi yang lebih aman, transaksi yang lebih cepat, transaksi juga lebih murah tentunya ya Dan ini kita harapkan target ataupun harapan kita transaksi digital kita itu akan semakin berkembang Saya kira demikian dan sekali lagi selamat berbelanja dengan menggunakan sarana transaksi kris Krisnya lebih kepada bagaimana mensosialisasikan, mengingatkan kepada masyarakat tentang penggunaan kris Karena kan kita juga sudah tahu ya transaksi yang dilakukan, masyarakat juga sudah semakin semara Merchant-merchant juga semakin banyak yang menggunakan Dan saya kira tadi ada beberapa yang mengapresiasi bahwa transaksi ya di bawah 100 ribu kan sekarang di free ya Yang kemarin kena ada biaya 0,3 persen sebenarnya tidak mahal juga Tapi untuk transaksi di bawah 100 ribu kan kita sudah free ya Dan saya kira 0,3 persen untuk transaksi yang di atas 100 ribu juga itu masih relatif Kurah layarnya itu dalam rangka untuk mendukung pengembangan transaksi digital nanti yang akan jauh lebih baik Di wilayah kerja Om Matang Siantar ya Di wilayah Om Matang Siantar atau kita kenal dengan sisi batas Labuan Simalungun, Siantar, Batu Barat, Tanjung Balai, Asahan Kemudian Labuan Batu Utara, Labuan Batu Selatan, Labuan Batu Labuan Batu itu penggunaan Merchant-nya ya Itu sudah cukup banyak 174 ribuan Dengan transaksi hampir setiap bulan itu 22,5 miliar Saya kira ini akan terus berkembang Kita yakin lah dan ini semakin berkembangnya masyarakat yang terbiasa dengan penggunaan transaksi digital apalagi Chris dan juga kemudian transaksi-transaksi lainnya Sebenarnya enggak hanya Chris ya Sebenarnya transaksi digital bisa dengan debit, dengan APMK, dengan kartu kredit, segala macam itu Saya kira semua berbasiskan digital Tetapi Chris ini memang karena sifatnya mudah Dan cukup pakai penggunaan mobile banking Kemudian transaksi-transaksi lainnya Saya kira ini akan semakin berkembang Dari Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara Tim Liputan, Mona Lisa TV mengabarkan